Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas 9 cara menyenangkan suami lahir batin agar rumah tangga menjadi harmonis. Rumah tangga adalah institusi yang dibangun di atas dasar cinta, pengertian, dan komunikasi yang baik antara pasangan suami-istri. Salah satu kunci keberhasilan rumah tangga adalah keharmonisan hubungan antara suami dan istri. Bagi istri, menjaga kebahagiaan suami adalah salah satu tanggung jawab yang penting. Kebahagiaan suami tidak hanya berkaitan dengan hal-hal fisik, tetapi juga hal-hal lahir batin. Oleh karena itu, penting bagi istri untuk mengetahui cara-cara menyenangkan suami secara lahir dan batin agar rumah tangga tetap harmonis. Melansir dari berbagai sumber, berikut ini adalah tips menyenangkan suami lahir batin. 1. Menyajikan makanan favorit Salah satu cara yang paling efektif untuk menyenangkan suami adalah melalui perutnya. Menyajikan makanan favorit suami dengan penuh kasih sayang akan membuatnya merasa dihargai dan dicintai. Ketika suami merasa puas dengan makanan yang disajikan oleh istri, hal tersebut akan meningkatkan kebahagiaannya dan menciptakan ikatan yang lebih kuat di antara mereka. 2. Memberikan perhatian dan penghargaan Suami juga perlu merasa dihargai dan diperhatikan oleh istri. Hal ini dapat dilakukan dengan cara memberikan penghargaan atas segala upaya dan kontribusinya dalam rumah tangga. Istilahkan keberhasilan-keberhasilan kecil yang dia capai, seperti menyelesaikan pekerjaan rumah tangga atau memberikan dukungan kepada keluarga. Dengan memberikan perhatian dan penghargaan, istri dapat membuat suami merasa dihargai dan dicintai. 3. Menciptakan waktu bersama yang berkualitas Dalam kehidupan yang sibuk, seringkali sulit untuk menemukan waktu bersama dengan pasangan. Namun, menciptakan waktu bersama berkualitas sangat penting untuk menjaga hubungan yang harmonis. Istilahnya untuk menghabiskan waktu berkualitas bersama suami, melakukan kegiatan yang menyenangkan bagi keduanya, seperti berjalan-jalan, menonton film, atau sekadar duduk bersama sambil berbicara tentang hari-hari mereka. 4. Mendengarkan dengan empati Salah satu cara terbaik untuk menyenangkan suami secara batin adalah dengan mendengarkan dengan empati saat dia ingin berbicara tentang masalah atau kekhawatiran yang dia hadapi. Memberikan perhatian penuh dan mendengarkan dengan penuh pengertian akan membuat suami merasa didukung dan dipahami oleh istri. Ini juga akan membantu memperkuat ikatan emosional di antara mereka. 5. Menyediakan dukungan emosional Dalam setiap hubungan, ada saat-saat ketika salah satu pasangan membutuhkan dukungan emosional dari yang lain. Sebagai istri, memberikan dukungan emosional kepada suami adalah hal yang sangat penting. Ini berarti hadir untuknya saat dia membutuhkan seseorang untuk diajak bicara, memberikan semangat saat dia merasa down, dan menjadi tempat yang aman bagi suami untuk mengekspresikan perasaannya tanpa takut dihakimi atau diabaikan. 6. Memperhatikan kesejahteraan spiritual Selain kebutuhan fisik dan emosional, kesejahteraan spiritual suami juga perlu diperhatikan. Istilahnya untuk membantu suami dalam menjalankan praktik spiritualnya, apakah itu dengan mendukungnya dalam kegiatan keagamaan, atau sekadar memberikan ruang bagi dia untuk bermeditasi atau merenung. Menjaga keseimbangan spiritual suami akan membantu menciptakan kedamaian dan harmoni dalam rumah tangga. 7. Menjaga kehidupan seksual yang sehat Kehidupan seksual yang sehat dan memuaskan adalah komponen penting dari hubungan suami-istri yang bahagia. Sebagai istri, penting untuk memberikan perhatian pada kebutuhan seksual suami dan berkomunikasi secara terbuka tentang keinginan dan kebutuhannya. 8. Menjaga kehidupan seksual yang memuaskan akan membantu memperkuat ikatan antara suami dan istri dan menciptakan suasana yang lebih intim dalam rumah tangga. 8. Menghormati dan menghargai perbedaan Setiap individu memiliki kepribadian, kebiasaan, dan preferensi yang berbeda-beda. Menghormati dan menghargai perbedaan antara suami dan istri adalah kunci untuk menciptakan hubungan yang harmonis. Istilahnya untuk menerima suami apa adanya, dengan semua kelebihan dan kekurangannya, dan tetap mencintainya tanpa syarat. 9. Berkomunikasi dengan baik Komunikasi yang baik adalah fondasi dari setiap hubungan yang sehat dan harmonis. Sebagai istri, penting untuk berkomunikasi secara terbuka dan jujur dengan suami. Berbicara tentang perasaan, harapan, dan kekhawatiran secara teratur akan membantu mencegah konflik dan memperkuat ikatan antara suami dan istri. Dalam sebuah rumah tangga, kebahagiaan suami adalah tanggung jawab bersama. Dengan memberikan perhatian pada kebahagiaan suami secara lahir dan batin, istri dapat membantu menciptakan hubungan yang harmonis dan bahagia. Melalui kasih sayang, pengertian, dan komunikasi yang baik, rumah tangga dapat menjadi tempat yang penuh cinta dan kedamaian bagi kedua pasangan. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga 9 cara yang kami bagikan bisa membantu Anda menciptakan hubungan yang lebih harmonis dan penuh kebahagiaan dengan pasangan. Ingatlah, kunci dari rumah tangga yang harmonis adalah komunikasi yang baik, saling pengertian, dan upaya bersama untuk membuat pasangan merasa istimewa. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk konten-konten inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya, dan semoga kebahagiaan selalu menyertai rumah tangga Anda. Cukup sekian, akhiru kata wabilahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.